Kita ke informasi pertama, pemeriksa terdapat beberapa nama usulan dari hasil sidang pleno pertama Rekernas Nasdem 2022. Nama-nama usulan merupakan tokoh prominent yang berasal dari Partai Nasdem maupun dari luar partai. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyebut, terdapat beberapa nama usulan DPW seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Durbaya. Ada juga Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat, Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo, Wakil Ketua DPR Amat Gobel, serta tokoh prominent lainnya yang berasal dari kalangan gubernur maupun wali kota dari berbagai provinsi. Nah sedangkan untuk nama lainnya yang tidak berasal dari Partai Nasdem dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Nisba Suedan yang dipilih hingga 32 dari 34 DPW di Indonesia. Sedangkan nama gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan usulan dari 30 DPW.